Jalan tol sepanjang 36,27 km akan diresmikan Presiden Jokowi Dodo pada selasa siang ini. Ruas tol ini diproyeksikan untuk mengurai kemacetan pada masa libur Natal dan tahun baru nanti. Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di Surabaya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan Presiden Jokowi akan meresmikan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto sepanjang 36,27 km yang membentang mulai dari Gedung Losari, Tembelang, Jombang, dan menyambung hingga Mojokerto lalu berakhir di gerbang tol Waru Gunung. Peresmian kali ini dilakukan di Seksi 1B serta Seksi 2 dan 3. Kondisi jalan tol yang sudah dibangun sejak tahun 2007 ini cukup memadai. Rambu-rambu dan penerangan jalan pun telah memungkinkan jalan tol ini dilalui kendaraan dengan aman. Dan selanjutnya sudah ada korespondensian Indonesia IK Rima di Surabaya, Jawa Timur. Rima, sejauh ini bagaimana persiapan peresmian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto ini? Rima, Anda bisa mendengar suara saya? Yol, yang hari ini Presiden Jogowi Dodo yang diagendakan akan tiba pada pukul 13.00 ternyata hingga selanjutnya belum tiba. Dan informasi terakhir yang saya dapatkan bahwa Presiden RI ini akan tiba pada pukul 14.30 untuk meresmikan tol Mojokerto Surabaya ini atau tol Sumu. Dan pada saat ini situasinya sudah cukup ramai sekali yang sudah ada di sini. Dan yang paling mencinta perhatian di sini tidak hanya peresmian tol gerbang, tol Waru Gunung ini saja. Tetapi juga mobil yang ada di belakang saya ini, Alfian, ini menjadi perhatian khusus sejumlah orang. Karena ini adalah salah satu dari sekitar dua mobil yang akhirnya akan dibawa ke tol Waru Gunung ini nanti untuk langsung diunjukkan kepada Presiden Jogowi Dodo dan akan di-test drive. Itu rencananya. Tapi belum tahu pasti apakah benar nanti akan di-test drive oleh Presiden Jogowi Dodo karena ini adalah mobil listrik rancangan anak Indonesia. Dan ini merupakan mobil listrik yang dikeluarkan langsung oleh Institut Teknologi 10 November. Ini yang bersama saya, ini salah satu engineernya, Alfian, luar biasa sekali. Seorang perempuan cantik menjadi seorang engineer dan menciptakan mobil-mobil luar biasa yang nantinya diharapkannya bisa dipasarkan di Indonesia. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya melihat dari bentuk fisik luarnya saja cukup menarik sekali. Bisa dijelaskan atau diterangkan spesifikasinya seperti apa mobil ini. Apakah mampu bersaing nanti di pasar? Kalau mampu bersaing, saya harapkan pasti seperti itu ya. Karena sampai saat ini, ini buatan kita sendiri. Jadi ini dari teman-teman sendiri yang mulai mendesain, mensimulasikan hingga menjadikannya jadi barang nih, Pak. Jadi ini kita pakai motor listrik 30 kilowat, bisa sampai 110 atau 120 km per jam. Kita sudah pernah uji coba juga dari Surabaya ke Jakarta. Kemudian melewati jalur-jalur yang menanjak dan menurun. Kita aman, Alhamdulillah. Ini bisa diperlihatkan kepada kami seperti apa sih sebenarnya bentuk di dalamnya? Kalau ini di dalamnya sama seperti mobil-mobil konvensional yang sudah ada ya. Jadi setirnya segala macam sudah sama seperti mobil biasanya. Tapi di sini yang spesial dari kami adalah sistemnya kita pakai integrated. Jadinya kapasitas baterainya tinggal berapa, kecepatannya sudah seberapa, dan apa yang sedang dialami mobil itu kita tampilkan di sebuah tab. Mungkin bisa coba masuk ke dalam? Kira-kira ketika ada penumpang di dalamnya seperti apa? Sama seperti mobil-mobil biasanya sih. Jadi full-wide driftnya juga normal biasa seperti mobil pada umumnya. Ini kalau misal akan dipasarkan di Indonesia, ini kira-kira akan dijual dengan harga berapa? Kemungkinan 500-an. Kalau kemarin mungkin lebih mahal, karena memang dari sisi kami yang belum kami kuasai adalah sel baterainya itu sendiri. Oke, baik. Ini berarti dia hanya dengan dua pintu ya? Pintu samping? Iya, kalau ini kita Siti Car. Oh, City Car. Baik, City Car. Rencangannya ada berapa mobil yang akan dibawa ke sini? Kalau sampai saat ini, yang untuk mobil listrik City Car, kita ada satu mobil ini, kemudian ada satu bis listrik, ada satu lagi mobil namanya Lowireng, dia engine tapi SCU-nya kita buat sendiri, jadi yang kontrol bensin dan lain sebagainya, kita kontrol melalui program, kemudian ada dua sepeda motor listrik. Jadi yang Lowireng ini yang disebut juga dengan supercar? Betul, supercar. Seperti apa? Sebenarnya itu mesin biasa, engine pada umumnya. Kita pakai V8, cuman yang kita unggulin adalah sistem komputasinya, jadi ECU-nya kita bikin sendiri. Benar apa tidak? Ini nanti akan di-driving, atau mungkin supercarnya nanti akan disetir sendiri oleh Presiden Joko Widodo? Ya, insya Allah. Terima kasih dan semoga mobil-mobil karya anak bangsa ini nantinya bisa dipasarkan di Indonesia dan diproduksi secara massal. Dan Alvian cukup menarik sekali, seperti apa karya anak bangsa akhirnya bisa sampai di tangan Presiden Republik Indonesia, harapannya seperti itu, dan bisa diproduksi secara massal. Sementara jika terkait tol sendiri, memang jika tol ini benar-benar nantinya akan difungsikan secara total kepada masyarakat yang nantinya akan menuju ke Surabaya, kemudian Gresik dan juga Lamongan, ini akan menjadi salah satu akses transportasi yang cukup membantu sekali, mampu mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi ketika libur Natal dan Tahun Baru, atau pada Hari Raya. Karena memang sebenarnya tol ini sudah difungsikan sebelumnya pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini, dan itu memang cukup membantu sekali. Namun jika tahun lalu memang kondisinya belum cukup baik, seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa kondisinya belum seperti saat ini. Namun ini nantinya jika difungsikan pada Natal dan Tahun Baru, harapannya akan lebih maksimal lagi karena memang kondisinya sudah 100% cukup memadai. Penerangannya, kemudian lalu lintasnya juga cukup baik, kemudian penunjuk jalannya juga sudah cukup baik di sini, sehingga masyarakat ketika melalui tol Surabaya-Mojokerto ini harusnya bisa percaya diri untuk masuk menuju tol Surabaya-Mojokerto sehingga tidak terjadi kemacetan di arus bawahnya, karena memang ini sudah cukup nyaman untuk dilalui. Baik, terima kasih Eka Rimah langsung dari Surabaya, Jawa Timur.